Intro TNI AL Lantamal 1 kembali lagi menggelar serbuan vaksinasi kepada masyarakat maritim di Kecamatan Medan Belawan bertempat di terminal penumpang Pelabuhan Bandar Deli Pelindo 1 memasuki hari ketiga Kegiatan vaksinasi masal yang digelar kembali menyasar kepada masyarakat maritim yang bermukim di Belawan dan sekitarnya termasuk pekerja pabrik-pabrik yang ada di Kecamatan Medan Belawan Karyawan buruf galangan kapal, tenaga bongkar muat pelabuhan, masyarakat nelayan, anak buah kapal yang berada di Pelabuhan Belawan yang belum mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 dapat langsung mendaftarkan dengan menyerahkan KTP dan apabila memenuhi syarat langsung diberikan suntikan vaksin Komandan Pangkalan Utama TNI AL atau dan Lantamal 1 berkenaan hadir untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi masal didampingi Ketua Korcap 1, Daerah Jalasan Astri Armada 1 dan juga Direktur Utama Pelindo 1 yang menyediakan tempat untuk pelaksanaan vaksin masal sesuai program Kepala Staff TNI AL Laksamana TNI Yono Margono dengan tema serbuan vaksinasi masyarakat maritim Sementara itu hari pertama pelaksanaan serbuan vaksin masal kepada masyarakat maritim yang berhasil divaksin sebanyak 1.256 orang Sedangkan pada hari kedua yang menyasar pada keluarga besar TNI AL dan warga yang berada di sekitar perumahan TNI AL Barakuda berjumlah 792 orang Pada hari ketiga yang dimulai pukul 11 waktu Indonesia Barat sampai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat bertempat dengan keberangkatan penumpang KM Kelut di mana pelaksanaan kegiatan juga berada di terminal penumpang Bandar Delhi walaupun waktunya singkat namun masyarakat yang berhasil divaksin berjumlah 832 orang Ini adalah bentuk kerjasama dan sinergitas dari tenaga kesehatan yang berasal dari beberapa instansi yaitu RSAL Komang Makes Diskes Lantamal 1, Rumkit Dam 1, BB, Pitokes Polda Sumut, RSPHCM, Puskes Mas Medan Delhi, Puskes Mas Sicanang sebagai tenaga vaksinator hadir dalam pelaksanaan vaksinasi masal dalam program serbuan vaksinasi untuk masyarakat maritim Pejabat Utama, Kadis dan Kasatker Lantamal 1, serta Direktur SDM dan Umum Dari Belawan Sumatera Utara, Persalansi Turus melaporkan Terima kasih telah menonton!